Welcome back to my youtube channel, pada hari ini saya akan menunjukkan tutorial untuk membuat foto dari ini menjadi seperti ini oke mari kita lanjut ke photoshopnya oke langkah pertama kita buka dulu file kucingnya nah ini adalah file kucingnya nah lalu kita seleksi kucingnya dari telinganya ke wajahnya ya lalu lanjut ke bawah sampai setengah badan aja kira-kira udah cukup karena kita gak pakai semuanya kita pakai setengah aja oke nah lalu kita masking oke tinggal kepalanya ya oke nah sekarang kita buka background foto background nah lalu kita tarik foto background ini jadi backgroundnya nah itu ya foto-foto yang nanti kita akan pakai disini bisa di download di deskripsi ya sudah saya sediakan oke kita lanjut nah lalu kita pindahin backgroundnya ke bawah kita pakai transform kita pat kecil backgroundnya dan kita geser-geser karena kita gak pakai semua backgroundnya ya kita pakai yang bagian ini ada zone ada lampunya aja oke kita ganti namanya jadi background oke nah lalu kita pakai filter blur nah jenis blur ini dia berfungsi sebagai blur yang mempunyai rings daerah speech seperti ini jadi ini nanti bagian yang di luar di luar rings atau di bawah rings itu blur yang di tengah-tengahnya tidak blur ya nah seperti itu fungsinya jadi kita geser-geser kita sesuaikan dengan posisi yang kita butuhkan kita disini maunya lantainya jelas lalu semakin ke belakang dia semakin ngeblur nah langkah selanjutnya kita buat layer baru kita pakai color balance kita sesuakan dulu warnanya agak kebiru-biruan ya nah tone-nya kita ganti ke shadow nah lalu kita buat lagi yang baru kita pakai level di sini nah levelnya kita geser kasih agak gelap disini ya kasih agak gelap lalu kita oke aja nah mungkin buku satu lagi satu lagi kita pakai warna solid color kita pakai wake agak biru-biruan sedikit solid color-nya oke nah lalu kita setting opacity-nya kasih agak kecil ya kira-kira ya seperti ini yang 40% nah oke tangka selanjutnya kita ganti posisi kucingnya karena saya disini mau kucingnya dari isi kanan hadap ke sisi kiri ya jadi kita ganti posisi kucingnya oke kita lanjut oke kira-kira ya sampai disini oke nah dari solid color ini kita masking sedikit kita atur brush-nya sama hardness-nya kita kasih benar-benar sangat halus ya supaya lampu-lampu di belakang tampak agak-agak terang ya jadi gak semuanya gelap ya nah disini kita masking-masking dulu oke sudah selesai oke kita sekarang tambahkan level di atas kucingnya kita bergelap kucingnya kita pakai clipping mask disini clipping mask disini fungsinya untuk supaya efek level disini cuma berefek pada layer kucingnya saja jadi tidak berefek pada layer yang lain oke kita lanjut kita bergelap oke agak gelap mungkin disini ya sekitar sana oke nah lalu sekarang kita bukanya buat layer balung lagi kita pakai color bales disini kita clipping mask lagi ke layer kucingnya ya sama seperti tadi kita kasih agak warna biru-biruan disini ya kita oke biru-biru ini kita naikkan agak tinggi oke sekiranya-sekiranya sampai disini kita kita ya yakni ke sisi sidonnya saja ya ya sama seperti tadi supaya dia apply ke sidonnya saja oke akhirnya seperti ini ya jadi disini perhatikan bahwa kucingnya sudah satu ton dengan backgroundnya ya jadi langkah awal sudah selesai oke kita lanjut mungkin opositenya kita perlu kecilin sedikitnya ya kira-kira disinilah ya sekarang mungkin perlu disetak-setak sedikit nah sekarang kita perhatikan bagian kucingnya oke kita zoom agak dekat ke kucingnya kita lihat disini nah ada beberapa bagian kucing yang tadi waktu diseleksi gak gitu bagus kan nah sekarang kita mau hapus sedikit yang jelas-jelas itu ya kita smoothing gak sih 10 perlesan kita ya hapus supaya gak tegas sekali bluenya kan pausnya bluenya itu kan lembut ya jadi nah sekarang kita oke disini agak utih bercepat aja oke jadi nah di bagian kucing ini kan kumisnya cuma si satu tempat satu tempat lagi kan belum ada kumisnya nanti kita tambah secara manual ya disana jadi disini ini abaikan dulu kumisnya nanti di trakir-takir baru kita tambah kumis kucingnya ini kita apa aja maskingnya jadi itu ada masking lagi oke kita lihat lagi ke daerah telinganya mungkin ya nah disini kita pakai smooth tool smooth tool disini ya fungsinya untuk tarik menarik layer yang bolus jadi kalau dia mulus seperti ini kita tarik pakai smooth tool dia akan akan ada halus-halus tertarik seperti ini kita tentukan saja oke oke sasnya kita kecepat-kecepat kita tarik sedikit-sedikit nah disini kan setelah kita tarik akan nanti akan terlihat kucingnya itu bagian bulunya itu tidak tegas jadi dia ada jadi dia ada tertarik seperti ada bulu-bulu sedikit keluar disini ya itulah fungsi dari smooth tool oke jadi kalau misalnya stringnya kurang kuat bisa kita tambahin stringnya nah kan jadi nampak kan ada bulu-bulu sedikit disana di telinganya jadi ya pada dasarnya pada secara alami kan kucing itu kan berbulu kan masih di setiap sisi kan tidak mulus seperti yang tadi nah kita akalin disini pakai smooth tool telinganya ada berbelok ya gak terpotong seperti tawar tadi oke sekarang kita ke bagian ini kita buat kesen seperti ini supaya nampak bulu di telinganya itu keluar sedikit ya oke sekarang kita ke matanya matanya kita kasih bulu ya kita lanjut ke bagian ya kumisnya nih belum ya yang bulu-bulu khasnya dulu oke sekarang kita ke lehernya kita juga tarik-tarik ini leherkan bagian yang tidak begitu nampak kan cuma-cuma cuma ya kita buat sekilas jaya tidak tidak sampai sedetail tadi di telinganya oke sudah selesai mungkin disini kita perlu sedikit-sedikit lagi selalu kita buka yang kebuk-buk ini kebuk-buk ini kita pindahin lalu kita balikkan kebuk-buk kita arahkan seperti mata si kucing ini lihat ke daerah mana ya jadi sesuai dengan mata di kucingnya juga oke kita butterfly oke kalau kita kesibat nursing kontos dulu ke arah klip-klip jangan lupa di klip-klip mask ke butterfly nya oke sekarang kita buka untuk efek glow nya sekarang kita pindahin ke kubuk-kubuk nya nah jadi di samping-sampingnya ada hitam-hitam biarin aja kita pakai fitur kini aduk oke kira-kira sampai kirik aja oke 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 sampai sini oke nah sekarang kita buat jadi kita 2-3 dulu 1 1 yang kita buat agak besar yang kita buat besarin oke lalu kita ubah warnanya sedikit oke image kecilin sedikit minus yang terlalu terang oke nah kita ketinggikan tentesnya disini oke nah kira-kira kalau sudah rasa cukup kita sampai disini lalu kita yang kedua kita juga atur kontrasnya terlalu terang jadi kita kecelin dulu brightness disini oke kita kasih nama glow 1 lalu yang satu lagi kita kasih nama glow 2 disana nah color balance yang tadi di atas color balance yang tadi kita buat satu lagi ini untuk kita buat karena disini ada glownya dari si kubu-kubunya nah maka glownya ini secara teralami kan pasti wajahnya kucing itu kan ada glow-glow sedikit sedikit kan karena si kubu-kubu itu memasakkan cahaya nah sekarang kita mau buat membuat si wajah si kucing ini agak sedikit bercahaya ya ada pantulan cahaynya disana karena kan supaya nampak alami gitu ya oke sekarang kita lanjut dapat dikit berdekat dulu kita pakai brush kita ambil warna dari warna lining kubu-kubunya itu oke glownya kita kecilin lalu size kita kecilin oke sudah pas jangan lupa di clipping ringmas supaya dia hanya berefek pada si kucing saja oke pertama dari telinga sedikit oke dari atas kepala sedikit telinganya sini nah yang sedikit oke kasih screenan disini nah oke harus di bagian mungkin matanya di atas matanya dulu nah karena secara penampak kucing di matanya selalu ada tonjolan sedikit seperti banyak kita disini ada tonjolan sedikit di matanya nah jadi kucing juga begitu kelopak matanya jadi kelopak matanya itu yang memantulkan cahaya jadi kita perlu tambahin cahaya disana oke di bawah kelopak mata juga ada oke bagian sini hidung oke dibawah oke di bagian mulutnya menulisnya dari kiri dan kanannya tonjolannya oke di bawah mulutnya juga ada sedikit mungkin disini juga perlu tambahin sedikit di bagian lehernya oke sekarang kita leher baru lagi kita clipping lagi kebawahnya nah ini untuk matanya jangan lupa matanya juga sampai nampak pantulan cahaya sedikit tambahin sedikit demi sedikit ya matanya satu lagi juga jangan lupa oke oke nah jadi ada nampak glow-glow kuning-kuning ya dari si kupu-kupunya tuh oke disini oke kita mungkin kasih agak kuning sedikit lima tanes lagi kita pakai screen kakau doksan oke tambahin sedikit oke disana kan lebih bagus kan nah jadi disini matanya ini sudah lihat pantulan cahayanya oke kita buat layer yang baru disini kita buat satu lagi pantulan cahayanya untuk di bagian mulut kita pakai screen lalu di kelopak mata yang atas yang bawah kelopak mata lagi yang intinya di daerah-daerah sekitar wajah yang matelilingannya karena wajahnya itu sangat dekat sekali seperti dengan cikgu buku punya jadi mungkin perlu apa penampak alami hidungnya juga hidungnya yang paling dekat jadi hidungnya ini butuh lebih terang lebih terang tapi tidak setelang mata karena logikanya begini kan mata kan seperti ada air air disana ada pantulan disana hidung itu kan bentuk kasar jadi kasar itu tidak perlu ada banyak pantulan disana seperti mata kalau mata itu gilat dia menghilat jadi dia perlu banyak pantulan cahaya disana kita masuk satu layer lagi apa banyak layer ya karena supaya tidak saling berpenaruh kalau ada yang salah atau yang kurang tinggal diganti di layer itu aja oke enak kita kita ganti namanya cat face glow lalu ini cat satu lalu ini cat eye glow kan jadi bisa tahu oke sekarang kita buka file yang terakhir ini partikelnya jadi partikel disini fungsinya hanya untuk mempercantik ya oke kita mungkin perlu sesuaikan posisinya apa fix oke kita putar dia kita taruh disana kita berbesar sedikit oke lalu kita global blendingnya ke screen jadi dia ada partikel dari bawah ke atas gitu oke sekarang kita buat layer baru lagi layer mesh nah jadi layer mesh ini kita gabungkan semuanya jadi satu layer kita gabungkan semuanya jadi satu layer tapi layer yang sebelumnya masih ada shortcut nya kontrol shift alternate kontrol shift alternate jadi dia gabungkan semua layer jadi satu dan layer sebelumnya itu masih ada oke ini ini semua kita grupkan aja oke kita hidangan jadi kalau semuanya jadi kita sekarang otot si map sini kita pakai filter kamera lau ya mungkin bagi yang beberapa orang yang fotografer tau ya filter ini jadi kalau kita foto pakai kalau hasil yang bukan jpg yang raw ya kita bisa edit lagi disini oke kita selesaikan saja clarity nya amount nya kasih agak ke hijau hijau sedikit exposure nya sedikit sini test hai 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 sekarang kita buat apanya gumisnya di sini ya waktu misalnya saya lupa tadi gumisnya hai 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 oke nah sekarang kita umum ambil warna di pipinya dulu kita buat pemisnya oke nah sekarang kita mungkin perlu setting sedikit ukuran brush nya smoothing nya mudah pas lagi nya dulu oke 80% sekarang kita ke brush setting kita ganti sip dinamik ini ya supaya what kita mau membuat waktu ditarik-tarik dia bisa ujung-ujungnya tajam ya kan kumiskan gitu kan kan ujungnya tajam ya kan ok nah jadi kita buat supaya nah jadi kita buat supaya sujungnya tajam dan minimum diametannya kita sesuaikan aja ya jadi sambil digeser-geser sambil berhadikan kotak yang dibawah ok nah sudah pas sekarang 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 kita ganti kumisnya kumis buatan eh nah kumis buatannya ini kita coret coret ya supaya nampak alami kita ada yang kebanyakan kumis buatan kan kumis buatan ini ini kita coret coret ya kebawah atau ada yang kebawah ada yang ke atas ada yang bengkok-bengkok kita hapus sedikit ujungnya ya supaya kebetulan dia dia nampak sisi tajamnya yang jadi nggak langsung tegas gitu nggak eh ini kita iris-iris sedikit Oke ini juga Oke mungkin perlu tambahin lagi sedikit jika di hapus-habus lagi kalau kepanjangan oke nah secara overall sudah selesai kita mungkin perlu tambahin kasih agak terang sedikit kumisnya oke tentunya kita naikin oke nah disini kan nggak nampak nggak menyatu ya kan kita hapus-habus sedikit kan disini supaya kumisnya itu menyatu sama pipinya oke ya nggak mungkin tambah perlu tambah satu lagi yaitu gradient map lihat ini opsional aja ya supaya nampak lebih cantik ya kita pilih yang hitam putih nanti kita baru pakai blending di blendingnya kita pilih multiply tapi kita kecilin opacity nya nah oke ya jadi kalau ada 6 oke jadi cukup sampai disini tutorial kita hari ini jangan lupa share like dan subscribe di tunggu tutorial-tutorial yang selanjutnya bye 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 selamat menikmati